Timnas Indonesia saat ini memang sedang membutuhkan striker top untuk meningkatkan floor forma mereka Dan baru-baru ini Hamdan Hamedan kedaplatan melakukan video call Dengan salah satu penyerang keturunan Dingenbergen Lantas apakah itu sebuah kode Dingenbergen akan dinaturalisasi? Berikut ini penjelasan selengkapnya Tempat beredar kabar PSSI mendekati penyerang FCU terhiyaitu oleh Romeni Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam sebuah wawancara Masih harus pikir-pikir perihal kesediaannya menjadi WNI Karena itu, pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya Siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan Satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang Namun, mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan Penyerang itu masih butuh waktu untuk menjadi tulang punggung lini depan Timnas Indonesia Alhasil, pecinta sepak bola tanah air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud ialah James Raven Indikasi itu muncul karena penyerang FC Dodrek U21 itu baru berusia 18 tahun Ditambah lagi, James Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih STY pada awal Maret lalu Hanya saja, sosok Dinjen Bergen tiba-tiba muncul ke permukaan Penyebabnya karena penyerang Young Sparta Rotterdam itu melakukan video call dengan Hamdan Hamedan Di story IG-nya, Ed Hamdan Hamedan menuliskan caption Silaturahmi Shawal Sambil video call dengan dua sosok dan salah satunya adalah Dinjen Bergen Berbicara soal statistik Dinjen Bergen telah mengemas 4 gol dan 5 asis dari 21 penampilannya Bersama Young Sparta Rotterdam di Liga 3 Belanda 2023-2024 Selain mentas bersama tim muda, Dinjen Bergen juga dua kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam Yang merumput di kasta teratas Liga Belanda Tercatat, Dinjen Bergen dua kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Baker 2023-2024 Nah, itu dia penjelasan Hamdan Hamedan mengenai dirinya melakukan video call Dengan salah satu pemain keturunan berposisi sebagai penyerang Dan dirinya ialah Dinjen Bergen pemain milik Young Sparta Rotterdam Lantas menurut Bawar semua Apakah dengan melakukan video call dengan Hamdan Hamedan Dinjen Bergen akan segera dinatursasi jadi WNI dalam waktu dekat? Silahkan tusung komentar kalian Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini Jangan lupa klik tombol like Share dan subscribe channel ini Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Salam Bovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!